Halo semua, selamat datang dan mendengarkan audiotune dengan novel yang berjudul Nicholas, karya Clarissa Ica, pengisi suara Erna Olivia, bab 70. Niko ikut bergabung setelah menjabat tangan kedua orang tua Cecil dan mama Nathan. Dia duduk di samping Cecil yang masih diam sejak kedatangannya. Cecil bahkan sama sekali tidak menghiraukan keberadaan Nathan, bahkan tidak meliriknya sedikitpun. Hal itu semakin membuat Niko ingin berbicara dengan Cecil dan menyelesaikan permasalahan yang sudah membuat istrinya sampai mengabaikannya. Belum genap satu jam diabaikan oleh Cecil, Niko sudah mulai merasa tidak nyaman. Dia lebih suka melihat Cecil yang ceria dan banyak bicara meski terkadang membuatnya kesal. Daripada harus melihat Cecil yang cuek dan mengabaikan keberadaannya. Bagaimana kabar kalian? Daddy Hendra menatap Cecil dan Niko bersamaan. Sebagai seorang ayah, Hendra juga bisa melihat ada sesuatu yang sedang dirasakan oleh putrinya hingga membuat wajah cerianya memudar. Terbiasa dengan wajah ceria dan mudah tersenyum, membuat Cecil sangat mudah ditebak jika sedang ada masalah. Kami baik-baik saja, jawab Niko sopan. Ketegasan saat berbicara dengan Cecil tidak lagi terlihat jika Niko sedang berhadapan dengan mertuanya. Syukurlah, Daddy harap kalian baik-baik saja dan selalu bahagia. Tolong jaga Cecil seperti kami menjaganya dengan penuh cinta. Daddy percayakan Cecil pada anak Niko. Daddy Hendra memang memberikan kepercayaan penuh pada Niko. Dia sangat yakin kalau Niko bisa menjaga dan melindungi putrinya juga mencintai putrinya dengan sungguh-sungguh. Daddy Hendra masih ingat dengan ucapan Niko saat meminta Cecil padanya untuk dijadikan sebagai istri. Pengakuan Niko terdengar tulus dan sungguh-sungguh. Niko bahkan sampai memohon pada mereka untuk memberikan restu meski kala itu baru-baru bicara lewat telepon. Dan Niko kembali mengatakan hal yang sama ketika pertama kali bertemu di bandara saat menjemput mereka. Hal itu yang akhirnya membuat kedua orang tua Cecil langsung memberikan restu untuk Niko. Bahkan sampai mau mengikuti rencana Niko agar mau menikah dengannya. Papa tidak perlu khawatir saya tidak akan mengingkari janji untuk selalu menjaga Cecil. Ujar Niko tegas, Cecil melirik malas ke arahnya. Ucapan Niko bertolak belakang dengan apa yang dirasakan oleh Cecil saat ini. Niko bukan menjaganya, tapi justru membuatnya terus berada dalam kegacauan yang sama. Selalu membuatnya kesal karena permasalahan Niko dengan masa lalunya yang tak kunjung usai. Kami senang mendengarnya. Mami Sonya mengulas senyum bahagia. Sejak awal dia merasa kalau Niko bisa menjaga putrinya, terlebih Niko sudah dua kali menolong putrinya. Meski saat itu hubungan keduanya masih sebatas tetangga apartemen. Tapi kalian harus tahu kalau rumah tangga tidak selalu berjalan mulus, terkadang ada kerikil yang menghambat kebahagiaan dalam menjalaninya. Tapi sebesar apapun hambatan itu, tidak akan memberikan dampak apapun kalau kalian saling terbuka, saling percaya dan saling mencintai tentunya. Mami Sonya tersenyum teduh pada putrinya, meraih tangan Cecil dan menepuknya pelan. Jangan menggunakan perasaan dalam menanggapi sebuah permasalahan. Saling terbuka dan bicarakan permasalahan itu, kemudian selesaikan dengan logika, ujarnya lembut. Mami Sonya seperti tahu jika telah terjadi kesalahpahaman di antara mereka, meski tidak tahu seperti apa-apa permasalahannya. Cecil mengangguk pelan begitu juga dengan Niko. Suasana kembali cair setelah Daddy Hendra mengubah topik pembicaraan dengan menanyakan bisnis yang sedang dijalani oleh menantunya. Tak berselang lama, Nathan dan Feli datang menghampiri mereka. Nathan menyapa ramah paman dan bibinya juga Cecil, dan Feli yang menjabat sopan kedua orang tua Cecil, serta mama mertuanya. Dia tidak berkata apapun hanya melempar senyum tipis pada mereka. Hai kak, Cecil melambekan tangan pada Feli, terlihat ramah menyapa wanita yang sudah membuatnya kesal dan cemburu. Bukankah seharusnya kak Feli bahagia? Kenapa terlihat sedih? Ujar Cecil lirik. Feli yang sedang berdiri di depan Cecil, hanya tersenyum samar tanpa menanggapi ucapannya. Sekilas menatap Niko sebelum ikut bergabung bersama mereka, dan duduk di sebelah Nathan. Kamu kesal padaku gara-gara dia, bisikan Niko langsung membuat Cecil menoleh. Dia hanya menatap sinis tanpa menjawabnya, rasa kecewa membuat Cecil jadi kehilangan sedikit perasaannya terhadap Niko. Dia sudah terlalu percaya diri kalau Niko bisa mencintainya, dan melupakan Feli seiring berjalannya waktu, dan seiring dengan kegiatan ranjang mereka yang semakin panas. Tapi sayangnya dia dibuat kecewa. Kita harus bicara, tegas Niko lirik. Ucapannya yang tidak ditanggapi oleh Cecil, membuat Niko semakin tidak sabar untuk meminta penjelasan dari Cecil. Bicara saja aku masih bisa mendengar dengan jelas meski dari jauh sekalipun. Sahut Cecil sinis, dia sedang menyindir Niko tentang percakapannya dengan Feli, yang bisa didengar olehnya. Yakin bisa mendengar jelas? Tanya Niko, suaranya masih lirih agar tidak didengar oleh semua orang yang saat ini sedang berbicara dengan Nathan. Kamu tidak akan seperti ini kalau bisa mendengar jelas dari kejauhan. Lain kali buka telinga lebar-lebar, agar tidak salah paham. Sindir Niko ketus, lagi-lagi Cecil hanya melirik sinis tanpa mau menanggapi ucapan Niko. Hati-hati, Mom, Dad. Cecil memeluk kedua orang tuanya secara bergantian. Air matanya sudah menggenang, raut wajahnya semakin senduh, karena harus berpisah lagi dengan kedua orang tuanya. Padahal hanya satu minggu, Cecil bisa berkumpul dengan mereka sebelum hari pernikahannya dengan Niko. Cepat pulang ke sini lagi, ujar Cecil memohon. Kenapa anak Mami jadi cengeng seperti ini? Mami soalnya mengusap lembut pucuk kepala Cecil. Kami akan kembali secepatnya jaga diri baik-baik. Mami sudah tenang meninggalkan kamu di sini karena ada anak Niko. Sebentar lagi Bara juga tinggal di sini. Mami akan jauh lebih tenang. Cecil mengangguk. Bahagiakan Cecil untuk kami, ujar Dedy Hendra sembari menepuk pundak Niko. Laki-laki itu sedikit tersentak, karena sejak tadi menatap wajah senduh Cecil. Tentu saja, papa tidak perlu khawatir soal itu. Saya sudah janji untuk membahagiakan putri kalian. Sahutnya tegas. Setelah berpamitan pada mereka, Cecil dan Niko langsung meninggalkan Bandara. Keduanya kembali ke rumah orang tua Nathan, karena mama Nathan memaksa mereka untuk menginap malam ini. Begitu juga dengan Nathan dan Veli yang akan bermalam di sana. Sejujurnya, Cecil merasa malas karena ada Veli. Melihat Veli hanya membuatnya sakit karena ingat bagaimana Veli memeluk erat tubuh Niko. Namun Cecil merasa tidak enak hati untuk menolak permintaan tantenya. Dia juga enggan mencampur adukan masalah Veli dengan keluarga Nathan. Cecil terus membuang pandangan sejak masuk ke dalam mobil. Lagi-lagi dia mengabaikan keberadaan Niko dan sama sekali enggan berbicara lebih dulu dengannya. Niko menghela nafas. Diamnya Cecil membuatnya merasa sepi. Sikap acuhnya juga membuat Niko tidak tenang. Berkali-kali dia melirik Cecil berharap wanita itu akan bersuara meski hanya sekedar mengucapkan satu kata. Tapi sampai detik ini wanita itu terus bungkam. Kamu lihat saat dia menghampiriku? Tanya Niko, Cecil tidak meresponnya. Apa yang kamu dengar sampai membuat kamu salah paham seperti ini? Ujarnya lembut. Niko masih menunggu Cecil bersuara, tapi Cecil benar-benar enggan merespon. Hal itu langsung membuat Niko menatap tajam ke arahnya. Jawab aku, bentak Niko kesal. Cecil baru menoles setelah dibentak oleh Niko. Jawaban seperti apa yang ingin Kak Niko dengar dari mulutku? Aku rasa ucapanku tidak pernah berarti. Suara tegas Cecil berbanding terbalik dengan raut wajahnya yang senduh, bahkan matanya yang sudah berkaca-kaca. Aku tahu Kak Niko hanya menjadikanku sebagai pelarian, menikahiku hanya untuk menghapus perasaan Kak Niko terhadapnya, tapi sayangnya tidak berhasil. Belum terlambat untuk kembali, aku tidak hamil. Begitu juga dengan Kak Feli. Tidak masalah kalau ingin bersama lagi. Ucapan Cecil membuat Niko mencengkram kuat setir mobil. Berhenti membuat aku dan Nathan Opa terluka karena perasaan cinta kalian. Bentak Cecil tegas. Priscilla, tegur Niko. Cecil semakin membuatnya kehabisan kesabaran, Niko bahkan sampai menepikan mobilnya. Cecil menatap heran wajah sedunya membuat Niko tidak tega karena sudah membentaknya beberapa kali. Niko mengatur nafas berusaha menyingkirkan kemarahannya agar bisa berbicara lembut pada Cecil. Sudah berapa kali aku bilang kamu salah paham? Jangan berpikir kalau aku masih mencintainya hubungan kami sudah berakhir. Cecil tersenyum kecut. Kenapa harus bertemu diam-diam kalau memang sudah berakhir dan tidak mencintainya lagi? Kalian saling memuji dan berpelukan? Serunya dengan wajah yang memerah. Niko menarik nafas sedalam. Dia memilih diam dan kembali melajukan mobilnya ke rumah orang tua Nathan. Makasih, ucap Cecil sebelum keluar dari mobil. Niko berdicak kesal sambil menggelengkan kepala. Cecil sama sekali tidak mau percaya dengan ucapannya. Begitu turun dari mobil, Niko langsung mengejar Cecil dan menarik tangannya. Kita selesaikan sekarang, ucap Niko tegas. Niko mengajak Cecil masuk untuk menemui Veli. Cecil memberontak dan berusaha menarik tangannya dari genggaman Niko. Niko menghentikan langkah di depan Veli yang sedang duduk bersama Nathan di ruang keluarga. Hanya ada mereka berdua di sana. Saat datang, Veli dan Nathan seperti baru saja terlibat perdebatan. Ada yang harus aku tegaskan di sini. Seru Niko, dia masih menggenggam arah tangan Cecil meski Cecil masih berusaha menarik tangannya. Hubunganku dan dia sudah selesai sejak aku memutuskan untuk menikah dengan Cecil. Tegas Niko sambil menatap tajam pada Veli. Lepasin, kak. Pintas Cecil, Niko langsung menatapnya. Aku mencintainya, ucapnya tulus dengan tatapan yang dalam. Cecil bahkan langsung terteguh dibuatnya. Aku tidak akan menikahinya kalau aku tidak mencintainya, tegasnya lagi. Kali ini Niko menatap Veli dan Nathan bergantian. Jangan pernah berpikir kalau aku masih memiliki perasaan padanya. Cecil masih tidak percaya dengan apa yang baru saja dia dengar. Begitu juga dengan Veli. Dia tertampar dengan kenyataan kalau memang selama ini, Niko tidak lagi mencintainya. Pendengar semua, episode ini sudah selesai. Terima kasih telah mendengarkan. Sudah selesai. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download Audiotune.